Intro Assalamualaikum Selamat pagi pak Betul disini kediaman keluarga Suratama Dari kepolisian Dari siapa Biona? Dari kepolisian Penting katanya Ya halo Ya saya sendiri benar Ya harga Suratama anak saya Kenapa? Ada apa? Berita dari kepolisian Berita apa? Salat yang ditumpangi agak digabarkan hilang Dan Kemungkinan jatuh di laut Gak mungkin Berita itu pasti salah pak Itu pasti salah Harga baik-baik aja Ma-ma-ma tenang Harga gak mungkin kecelakaan Ma-ma-ma tenang Ma-ma-ma tenang ma istighfar ma Assalamualaikum 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 Ibu Waalaikumsalam Ibu, ibu Ibu Ibu, kenapa sih? Aduh, ibu kok nangis Barusan ada kabar Kalau pesawat yang ginaiki harga itu hilang Astagfirullahaladzim Sekarang gak tau dimana Mudah-mudahan selamat ya kasih didoain Rasanya gak mau Kalau pesawatnya aja tenggelam di laut Allah Allah Ya Allah Jagalah harga, Ya Allah Jagalah dia Bimbinglah harga Agar bisa kembali ke rumah ini dengan selamat Ya Allah Amin Ya Allah Ya Allah Yeah Terima kasih telah menonton Arga 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 Mama Mama tenang dong Mama mau kamu kemana Arga pulang ke rumah ini Mama harus bukain pintu Mama mau buka pintu Pak Arga Arga Assalamualaikum Ma Harga Harga pulang Mama tahu kau pasti baik-baik saja Harga Papa Harga pulang Alhamdulillah, kamu selamat, kamu sehat Alhamdulillah, Ega, kamu selamat Aku kira kamu gak akan balik-balik lagi Tapi ternyata Allah denger doa kita semua Amin Aku ketinggalan pesawat Jadi aku terpaksa harus mengikuti penerbangan selanjutnya Virasat ibu kamu selalu tepat dan yakin Kamu pasti akan kembali Harga yakin Harga bisa selamat karena doa-doa dari Mama Terima kasih, Ma Apa kabar kamu? Baik Papa menyerahkan jabatan Papa ke Harga Ya Ini perusahaan keluarga yang sudah kita miliki turun-temurun Mulai dari kakek kamu Sekarang sudah saatnya kamu waris semuanya Tapi, Pak Harga gak pantas mendapatkan ini semua, Pak Yang pantas itu bagas Karena bagas itu Harga Kamu anak Papa Selama ini kamu sudah membuktikan Kamu berprestasi Papa percaya sama kamu Makasih banyak ya, Pak Hmm... Satu aja permintaan, Papa Kamu harus janji Sebagai bagian dari keluarga Surya Tama Kamu harus menjaga nama baik keluarga Surya Tama dengan menjaga tradisi turun-temurun Iya, Pak Kamu? Kok mana disini sih? Makasih ya bukit bunganya Ini bukit bunganya kurang gede nih Harusnya lebih gede dong Yaudah deh Besok-besok aku bawain toko bunganya deh buat kamu Hihihi Canda kamu Makasih ya bukit bunganya Tapi kan harusnya yang ngasih itu cowok Kan jewe yang ngasih itu cowok Selamat ya Mulai sekarang kamu dapetin jabatan yang baru Dan kayaknya mulai besok itu kamu lebih sering ketemu Papiku deh Karena perusahaan kamu sama perusahaan Papi aku kan dari lu kerjasama Doain aja ya Semoga aku bisa seperti Papaku Iya Kamu pasti bisa kok Kok kamu datangnya sendiri sih? Iya Emang kenapa? Cowok kamu mana? Perempuan secantik kamu itu harus sama cowok Lo gak bahaya loh Banyak yang ngejer loh Cowok aku udah disini kok Iya Ini di depan aku Hahahaha Bisa Bentar Bentar aku selesai Halo Iya Pak saya sendiri Iya baik Aku gak pernah bercanda sama kamu gede Dari dulu aku selalu anggap kamu sebagai orang yang paling spesial di hati aku Ibu 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 Aku gak ada orang sih Ibu Aku bawa satu ini aku taruh sini ya Ibu Makasih Ibu Toma Makasih 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 Rame rame ngapain Oh Astaghfirullahaladzim Rame jangan-jangan Mas Harga udah ketemu Ya Allah Pasti lagi pada tahlilan Inderilah Ibu Darju Aduh Aduh Jok Ih sakit Mau masuk ke dalam lo sendiri gak pengen ada di belakang pintu Ih orang mau kalo salah minta maaf Jangan diintugrasi Introgasi bukan intugrasi Yaudahlah apalah itu Saya ini keponakannya Bu Ona yang kerja disini Saya kesini mau minta Itu mau mengucapin Bela Sungkawa sama keluarganya Bapak Tirta Bela Sungkawa Iya Mas Harga kan meninggal Apa Apa Kamu kenal sama Harga Ah Hah Engga sih Gak kenal sama sekali Tapi Ya kan kalo ada yang meninggal Sedih Kasian banget Saya sih tau Mas Aga cuma dari ceritanya Ibu Ona Ya katanya dia baik Ganteng Asih muda Ah Kasiannya diambil Allah nya cepet banget Yee Emang meninggal Kau diketah Eh Eh Tunggu Eh Ya Kayaknya jalan sama sekali Eh Mau Pesir Tunggu Eh Bu Ona Halo Kak Siden Kenapa ini Bu disini Eh Aku kesini mau ucapin Bela Sungkawa sama Pak Tirta Bela Sungkawa sama Pak Tirta Bela Seri Eh eh Kamu jangan sembarangan ya Yuk yuk ikut bibir di dalam Kenapa ibu ini mumpung kesempatan aku bisa kesini bisa Ucapin Bela Sungkawa Aku nanti gue sedih kalo dia yang meninggal Ya Sebentar Udah kenapa sih Bu Udah Udah Malu ganggu tamu Tolong Bu Lastri Pak Tirta Saya mint Saya minta maaf Saya gak bermaksud mau pecah-pecahin barang kayak gini kesini Sebenarnya saya mau ngucapin Bila Sungkawa Sama Polastri sama Pak Tirta Atas meninggalnya Mas Harga Saya ikut sedih Inelilahi wa inelorejiwa Saya turut menyesal Mendengarnya ya Pak ya Ya Bu ya Terima kasih Masih hidup dia Mas Harga Mas Harga butuh apa ya Saya gak butuh apa-apa Saya habis makan soto mi yang ada di dalam rentang ini Rasanya enak banget Bi Ini Bi Bi yang masak Bukan Mas Yang masak itu Keponakan saya Ya dia memang kerjanya jualan soto mi di pasar Mas Sekali lagi saya minta maaf ya Mas Maaf sekali atas kejadian tadi ya Ya Bi gak apa-apa aku Saya tahu Saya tahu kalau misalnya itu cuma salah Pak Nama keponakan Bibi siapa Kasih dah Mas Kasih dah Apa lagi Apa lagi Selamat ulang tahun Pak Ini kadu buat Pak Wah Kamu dikasih dikasih petanda sehingga kamu selamat Ini semua Ini semua juga karena berkat Doa Mama sama Papa Bangun Pak Bangun Gila Kamu ngapain sih Ini kebiasaan Arga Pak Ma Selama sekolah di Australia Setelah sholat subuh Arga selalu berlutut di depan foto Papa dan Mama Cinta kasih yang sudah Papa dan Mama kasih ke Arga itu sudah sangat besar Arga yakin Papa sama Mama adalah malaikat yang dikasih Allah untuk Arga Kamu Kamu juga sangat berarti untuk Mama dan Papa Dari awal kehadiran kamu di rumah ini Kamu membuat keluarga ini utuh Membuat keluarga ini bahagia Kamu memang anak kebanggaan Mama Duh susah banget sih Ya ampun bulu makannya ini Perut tuh jangan terlalu gede Makan mulus sih Lama-lama jadi paso tuh Perut Kamu olahraga kenapa berhenti sih Udah bagus-bagus kamu ikut sepak bola Jangan cepet nyerah dong Aku malas ikut sepak bola Kak Garang-garangnya cewek itu tuh Hendangannya sih emang bagus Cuma sayang Kampungan Aduh aduh sakit-sakit Aduh Kak Aduh aduh sakit-sakit Aku gak mungkin naksir Kak sama dia Dia anak kampungan Yang dapet beasiswa disini Eh tau gak Kak Setiap hari Bekal nyatuh sotomi Kak Maglum Kak Kakaknya kan jualan sotomi di pasar Masuk dulu ya Bye Bagas 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 Sotomi Ini Pak Ini lagi Makasih Kalau nanti Obat Bapak sudah habis Kamu gak usah habis obat lagi Uangnya ditabung saja Mendingan Uangnya Untuk beli kebutuhan lain Kalau bapak gak minum obat Gimana caranya bapak bisa sembuh Kakak Kakak Kenapa? Kakak Kenapa sayang? Aku gak mau sekolah lagi kak Aku malu banget Hikmah Aku sama bapak itu capek-capek cari uang Buat kamu sekolah Maksudnya sekarang mau berhenti Kenapa sih? Aku dikatain anak kampung terus sama temenku kak Katanya aku bawa sotomi Selama ini sih Aku masih bisa ngadepin dia kak Tapi lama-lama aku gak kuat Tadi semua buku pelajaranku basah Gara-gara dia sengaja numpain Bekal sotomi Yang aku bawa ke sekolah Coba deh kasih tau sama kakak Siapa sih nama temen kamu itu? Kau kurang ngajar banget ya Biar sini Kakak G ngasih pelajaran sama dia ya Supaya dia kapok Nggak ngatain orang lagi kayak gitu Ya? Coba Jangan Apa? Udah apa? Aku ini cuma pengen ngajarin sama Hikmah Supaya kalau misalnya kita memang benar Kita gak boleh takut Ayo Lepas Tapi Kak Hikmah Itu orangnya kak Namanya Bagas Iya selama ini ngerjain aku Kamu yang namanya Hikmah Saya Arga Kakaknya Bagas Bagas dateng kesini karena dia mau ngomong sesuatu sama kamu Bagas Sorry banget Sebetulnya gak ada maksud buat ngatain kamu Awalnya sih buat lucu-lucuan aja Aku janji deh Nggak akan kayak gini lagi Mas Isong Tadinya dia malu dateng kesini Tapi Kak Arga bilang sama Bagas Kalau dia mau melakui kesalahannya Itu artinya dia belajar untuk bertanggung jawab Dan dia bukan pengecut Hikmah mau kan Muffin Bagas Bagas Sampai jumpa Sampai jumpa Tunggu Aku mau ikut sama kamu ke pasar Aduh Jumat cemat Aku mau buru-buru Nggak aku serius Aku mau ke pasar Aku mau makan sotomi Kamu jualan sotomi kan Aku mau makan disitu Kamu bercanda ya Mana ada orang mau ke pasar pakai jas Rapi banget kayak kamu Aduh Aku lagi sibuk ya Mendingan kamu pulang cepat Terus kamu bilang sama adik kamu Jangan pernah gangguin adik aku lagi Oke Emang ke pasar nggak boleh pakai jas Kakak Sida Tolong Bapak Kak Bapak Bapak Tunggu sebentar ya Kami akan sedang menangani pasien Siapa pasiennya Sos? Biasa dok Pak Dokter 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 tolong tangani pasien itu dok Akan saya usahakan pak ya Tapi penyakit TBC Pak Budi ini Sudah cukup pronis pak Dokter tahu penyakit Pak Budi Ya memang sudah beberapa kali Pak Budi Memeriksakan dirinya kesini Tapi karena keterbatasan biaya Jadi pengobatannya tidak maksimal Bapak harus rawat inap disini Karena penyakit Bapak sudah terlanjur kronis Kalau sampai pengobatan ini ditunda Maka keselamatan Bapak yang akan menjadi taruhan Saya permisi ini Maka keselamatan Bapak Bapak gak apa-apa Bapak sudah mulai pulang Bapak sendiri yang bilang Ayo Masih bikin macam-macam bapak Yang penting Bapak saya hati ya Aku tinggal sebentar ya Sebentar aja Saya gak salah lihat kan Kalau disini udah lunas Bahasanya kan belum bayar sama sekali Sudah ada yang menjamin Semua biaya Pak Budi selamat di rumah sakit Hei kamu Tunggu Kamu mau kemana? Saya mau ketemu Arga Pak Arga sih apa maksudnya? Ya Arga Suryatama yang punya kantor ini Kamu sopan sedikit Pak Arga itu komisaris utama di sini Dia gak mungkin kenal sama kamu Ayo pergi Ayo pergi Ih iya pasti Iya enak duduk Saya gak bohong Gini deh Kalau misalnya emang Bapak gak percaya sama saya Nih ya Kasih aja uangnya nih Sama kuat insinya nih ya Sama Arga Sampai langsung ke Arganya ya Pak ya Bilangin terima kasih Udah bayarin semua Biar rumah sakit Bapak saya Tapi saya gak perlu Saya bisa bayar sendiri Dari kasih dah Pak Jangan lupa Permisi Kayaknya aku pernah liat Perempuan itu deh Sampai jumpa di sini Au! Terima kasih. Udah kamu nih yang pulang aja, lagian gini ya, aku udah gak punya utang lagi sama kamu, aku udah bayar semuanya kan sama kamu, terus kamu jadi apa lagi sih? Aku emang gak punya apa-apa, tapi aku masih bisa bekerja, berusaha setiap hari untuk biaya rumah sakit bapak aku. Jadi kamu harus repot-repot nih, Nina aku dengan bayar semua utangnya bapak aku di rumah sakit. Aku tulus ngebagiin kamu. Setelah sebaiknya aku anterin kamu pulang, janjarnya makin beres. Aduh, gak ada cewek lain apa, yang bisa kamu godain selain aku? Ada. Banyak banget. Tapi perempuan yang berhasil merebut hati aku cuma satu, yaitu kamu Kasina. Kegurah lalu, aku berusaha. Aku jagatnya, kita semua kan. Aku. Aku. Aku, aku. 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 Madonna Iya mas Kalian dong Biona Biona Kalau aku tinggal di eskama nanti Siapa yang ngalahin sepatu aku Bagas itu kan sudah besar Pasti mungkin bisa Takai tali sepatu sendiri Terus kalau aku lapar Siapa yang bikinin minggoreng buat aku Biona Bagas Biona Ba Batalin aja ya Aku dikirim ke asdamanya Aku janji deh Gak akan menjal lagi Gak bisa cuma janji Bagas Kamu harus buktikan itu Dan caranya Kamu harus masuk asrama Kakamu juga dulu seperti itu Iya kan Papa juga Itu sudah menjadi tradisi keluarga Udah lah bu Asrama itu cuma sebentar Percaya sama kakak Gak akan kerasa Kalau ada yang jahatin aku Siapa yang bakal noongin aku Dengerin kakak ya Kamu tutup mata kamu Kamu berdoa sama Allah Kamu sebut nama Mama dan Papa Kakak yakin Semua masalah kamu pasti akan selesai Ya Caranya Aku punya sesuatu buat kamu guys Kamu baik-baik ya disana Suatu hari nanti Pasti kita ketemu lagi Ini yang satu aminnya mas Minumnya apa? Este manisnya ada Aduh Arga kamu ngapain disini sih? Aku mau makan satu amin Kalau kamu deketin aku terus kayak gini Gimana caranya aku bisa-bisa sama kamu? Yang bilang mau pisah sama kamu siapa? Arga kita tuh kayak langit sama bumi kita Gak mungkin nyatu Dan aku gak mau nyisain kamu Aku tahu Mulai hari ini aku akan bilang sama Papa Kalau aku sudah memilih perempuan Untuk menjadi calon istri aku Papa yakin Kamu Pasti sudah tahu apa yang Papa mau bicarakan sama kamu Jadi ya Papa gak usah bas-basi lagi Karena Selama ini juga Papa lihat kamu juga Sudah cukup dekat sama dia Kamu Sungguh-sungguh cinta sama dia Iya Pak Arga yakin Dia adalah perempuan yang dikirim sama Allah Buat jadi calon istri yang Arga Oke Papa akan segera bikin pesta pertunangan Untuk kamu berdua Iya Pak Iya Makasih ya Pak Harusnya Papa yang terima kasih sama kamu Karena sebenarnya dari dulu Papa memang sangat ingin kamu menjadi suaminya Nabila Boat segera Sini Berita mahukan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Tapi kamu harus memikirkan cepat untuk pindah kios dari sana. Karena mulai besok, kamu tidak bisa jualan lagi di sana. Bapak saya baru meninggal, Pak. Bapak kamu sudah banyak hutang sama saya untuk bayar sewa. Saya ini masih baik sama kamu. Kalau enggak, kamu sudah saya usir dari dulu. Hei kamu! Saya enggak suka kamu ngomong kasar sama kasih. Soal jagoan kamu ya? Memang kamu suaminya? Kamu pasti jual diri ya? Jangan sepanjang kamu kalau ngomong! Dia ini perempuan terlalu. Dia calon istri saya. Enggak��in coworkers. Apa kamu siap untuk menikah sama aku sekarang? Ma' goal UP Kita akan menikah di depan jenazah bapak alguns. Al-Fatihah Arga bin Suryatama dengan Kasidah binti Budi Soekarta Dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya Kasidah binti Budi Soekarta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Bagaimana persaksi? Sah! Keluar dari sini Keluar! Tolong kasih Arga kesempatan untuk menjelaskan semuanya Kenapa Arga bisa mengambil keputusan ini Pak? Jangan sebut sama saya, Papa! Kamu sendiri yang hari belum buktikan kalau kamu bukan darah daging saya Keluar! Keluar! Terima kasih Terima kasih. 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 Halo. Terima kasih. 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 Kamu bagas kan? Iya, kamu bagas kan? Iya kan? Iya, Amor. Aku ingat. Aku udah ngerasain banget dari tadi kita tabrakan di kandil tadi. Kak Ustadz sama Karga masih senang banget liat kamu. Kamu beneran bagas kan? Iya. Aku emang bagas. Maaf kalau tadi aku harus sampai nyamar jadi mahasiswa baru. Karena aku tahu kamu kuliah di sana. Satu hal. Aku mohon kamu jangan kasih tahu soal ini. Sama Karga maupun Kakasida. Aku mohon sama kamu. Emangnya kenapa? Aku gak mau kalau Karga sampai tahu aku ini bagas. Karena aku punya rencana. Supaya membuat Karga bisa berkumpul lagi sama Papa dan Mama. Tapi beli saat ini aku perlu banget bantuan kamu, Hikmah. Kau mau akan bantu aku. Hikmah ya Allah. Hikmah kamu gak apa-apa. Kita semua khawatir nyariin kamu. Apa laki-laki itu nyakitin kamu? Gak kak, Alhamdulillah aku baik-baik aja. Aku gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Terima kasih sudah mau menolongi, Mbak. Kami sekeluarga berhutang bodi sama kamu. Sama-sama, Kak. Sudah sepantas ya. Kita sesama manusia saling tolong-menolong. Dan jangan anggap pertolongan saya ini sebagai huta yang harus dibayar. Makasih banget ya udah bantuin adik saya. Ini hal penting banget buat saya, makasih ya. Saya gak nyangka zaman sekarang masih ada orang yang tulus kayak kamu. Saya harga. Nama kamu siapa? Ang. Saya tamakan. Dia, dia itu baru pindah ke Jakarta, Kak. Dia mahasiswa baru di kampus Emma juga. Jadi, Tama belum sempet nyari kosan. Tama, sebenarnya kalau kamu tinggal di sini, kita gak apa-apa kok. Untuk sementara. Gak usah, Kak. Saya gak enak. Gak, gak apa-apa. Kamu juga udah bantuin adik saya, kan? Itu penting banget buat saya. Jadi kamu gak apa-apa aku tinggal di sini. Iya kan, Mas? Iya. Kamu boleh tinggal di sini kalau kamu mau. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Nyari yuk. Iya. 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 Kalau saya lagi gak sama orang tua saya, saya berlutut di depan foto mereka, Kak. Kebetulan saya belum sempat bawa foto mereka, Kak. Dan saya lihat foto keluarga di ruang tengah, saya langsung bisa nebak. Kalau beliau pasti orang tua yang karga sayangin, Kak. Keluar dari sini. Keluar! Tolong kasih Arga kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Kenapa Arga bisa mengambil keputusan ini, Pak? Jangan sebut nama saya, Papa! Kamu sendiri yang hari ini membuktikan kalau kamu bukan darah daging saya! Maaf. Saya selalu ngomong, ya, Kak. Enggak kok, mungkin Arga lagi banyak pikiran. Saya nyesul Arga dulu, ya. Makasih dah. Eh, Tama. Eh, kamu makan tuh. Kakak udah bikin soto tuh. Makasih, Kak. Ternyata Kakak bisa bikin soto mie juga. Iya, bisa. Kenapa kamu suka? Suka banget, Kak. Jadi inget, pas waktu aku masih kecil, Kak. Waktu aku masih tinggal di Bandung. Itu di pasar, Kak. Ada jualan soto mie. Enak banget, Kak, rasanya. Maklumlah, Kak. Aku ini emang dari kecil emang hobi makan. Siang bisa makan batagor. Sore serabi. Molen. Cimol. Aduh, pokoknya semualah, Kak. Abis makanan di Bandung enak-enak sih, Kak. Kakak juga kangen banget pengen pulang ke Bandung. Kenapa Kakak Sida sama Kak Arga enggak pulang aja ke Bandung? Belum sempat. Sebentar ya, Kak. Halo? Mama? Alhamdulillah, Ma. Keadaan aku baik-baik aja. Mama mau ngomong enggak sama kakaknya temen aku? Iya, iya. Bentar, Ma. Mama mau ngomong enggak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau berterima kasih pada Anda dan suami Anda. Yang sudah berbaik hati pada anak saya. Sama-sama, Bu. Saya bayangkan Anda adalah... Orang yang baik. Tulus. Sampai bisa mengizinkan orang asing tinggal di rumah Anda. Dan Anda anggap saudara. Anda dari Bandung, ya? Iya. Saya dari Bandung. Saya akan kirim makanan asli Bandung, ya? Enggak usah repot-repot, Bu. Saya enggak mau ngerepotin ibu buat bawa macem-macem ke sini. Anggap saja itu... Kiriman dari seorang ibu... ...untuk anaknya yang berada di luar kota, ya? Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, emang ibu mertuanya kakas hijau. Aku janjikan. Enggak lama lagi, aku akan bikin keluarga kita berkumpul lagi. Penyakit, nih. Dari dulu gak pernah bisa iket alih sepatu. B, B... Biona, Biona. Biona gak usah, B. Biar aku aja ikat sendiri, B. Madonna, udah dong. Subhanallah. Cuma satu orang yang mengingat bibi, bukan dona. Ya Allah. Sembilan tahun, bibi gak pernah liat kamu, Bungkas. Sekarang kamu udah besar. Udah gak gemuk lagi. Karena setiap malam... ...tiap kali aku lapar, udah gak ada yang bisa bikinin aku mie goreng lagi selain bibi. Bungkas. Ibu gak salah kesidak. Sejak awal, ibu udah merasa kalau dia ini bagas. Ibu, please. Tidak. Bagas. Kamu... Kenapa kamu gak dihilang sama kakak? Kamu gak mengingat, guys? Aku mohon, Kak. Jangan kasih tau ke harga soal ini. Ayo cepetan. Cepet-cepet. Buruan. Buruan, ayo. Bagas. Aku juga capek. Ayo, capek banget gak, Shay? Ayo, dikit lagi. Bentar, bentar. Ya, apa yang ini? Halo? Iya, iya. Iya, iya. Nanti Bagas kabarin lagi ya. Ada apa, Bagas? Gawat nih. Papa sama Mama sekarang lagi ke Jakarta. Serius? Iya, Papa sama Mama mau nganterin-nganteran terima kasih sekalian mau ketemu sama aku. Sekarang aku bener-bener bingung, aku harus ngapain sekarang. Aku punya ide. Eh, aku beliin makanan dulu ya, Bu Tiap, buat Ibu pulang. Oh, iya. Kamu tunggu ya, di sini sama Papa. Satria, sini. Papa mau ngomong. Kamu suka gak sepatu bola? Suka. Beneran. Tadi waktu kamu nendam bola, pas penalti itu. Kamu tutup mata kamu, kamu berdoa ya? Tadi ya tutup mata. Berdoa sama Allah. Sebut nama Muhammad dan Papa. Bila aku tenang dan bisa menghadapi masalah. Kamu tutup mata kamu. Kamu berdoa sama Allah. Kamu sebut nama Mama dan Papa. Kakak yakin semua masalah kamu pasti akan selesai. Satria kamu tahu itu belajar dari mana? Om. Kamu tunggu dulu di sini sama saya. Kenapa kamu gak bilang? Maafin aku, kan? Aku takut kakak marah kalau... Kalau kakak tahu kalau aku sampai nyari kakak. Mana mungkin aku marah. Kamu adik aku. Mana? Sayang. Apa yang mana? Kamu udah gedih sekarang dulu. Kamu udah gedih sekarang. Mana, Bagas, Ma? Katanya mau ketemuan di tempat ini. Papa coba telpon aja, Pa. Ayo, coba. Kalau bertinjala, Ma. Papa, kesana sebentar ya. Papa, kesana sebentar ya. Mama. Bapa selesai. selamat menikmati 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 Seharusnya kamu tidak pergi meninggalkan rumah ini lagi. Kamu ingat... ...dengan kedua tangan bapak-bapak menggandeng kamu pindah dari rumah Pantiasuhan... ...ke rumah ini... ...untuk jadi anak bapak dan mama. Papa terlalu egois. Kamu tidak tahu selama ini... ...apa yang menurut Papa baik... ...pemtentu baik untuk kamu. Maafin Papa ya. Harga juga minta maaf, Papa. Minta maaf, Papa. Minta maaf... Sini dah, Satria. Sampai sekarang, Satria tinggal di sini. Sama kakit dan nenek. Bener, ibu. Apa? Ya, Seng. Kata Papa, setelah sujud di depan Allah, kita harus menghormati orang yang paling kita sayangi. Satria selalu lihat Papa melutut di depan foto kakek sama nenek. Sekarang Satria harus kayak gitu. Karena Satria sayang sama kakit sama nenek. Kakek. 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 Kamu sih sampe tua juga aku gak akan bakalan dapetin bunganya dari kamu, da. Kakek. 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 Kakek.